Pengguna narkoba tersebut menurun dari tahun lalu yang berjumlah 9 orang. Bidang pemberantasan BNNK Bangka Firdinandi mengatakan, kebanyakan wanita malam tersebut menggunakan narkoba jenis sabu. Mereka menggunakan sabu untuk meningkatkan stamina saat melayani tamu. Wanita malam pengguna narkoba tersebut telah direhabilitasi oleh BNNK Bangka. Pihak BNNK juga mendampingi dan terus memantau mereka yang telah direhabilitasi tersebut. Nah, kebetulan pernah masuk di sini juga, Razia, itu kita dapat 7 orang positif menggunakan narkoba. Jadi setelah melalui tim pasuman kita diperlukan kehadirasi ini, jadi mereka itu murni, murni memang menggunakan. Mereka menggunakan narkoba tidak adakan proses rohat kekalam. Ini yang terlihat di BNK Bangka. Dan sekurang-kurangnya dari ketujuh orang itu sudah selesai melaksanakan program. Jadi mereka sudah kembali lagi ke tempat mereka dengan posisi dan sebagai pengguna lagi. BNNK Bangka terus melakukan pencegahan pemberantasan penyalahgunaan narkoba kepada masyarakat. Hal tersebut guna menekan penyalahgunaan narkoba, terutama di tempat hiburan malam. BNNK mencatat 70 persen pengguna narkoba berada di usia produktif. Dari Merawang, Kabupaten Bangka, Firman Syah, TVRI Bangka Blitung melaporkan. Terima kasih. kita tunggu ya